Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam kembali bersama channel Bangkumis Berbagi Masih di edisi 18 November 2021 Baru saja Bangkumis menerima sebuah kiriman video Yang menggambarkan kenakalan remaja Saat merusak salah satu gerobak Kalau dilihat itu adalah milik pedagang nasi goreng Dan agar menjadikan satu informasi yang utuh Akan Bangkumis hubungi Yang memang pada waktu ada peristiwa tersebut ada di lokasi Selamat malam Akang Malam malam siap Coba akan perkenalkan dulu biar publik tahu Siapa yang ganteng yang lagi didokol sama Bangkumis ini Ya perkenalkan saya Wawan Ridwan Kebetulan ketua DPC Perpam CPSI Selamat Jumpa Bersama channel Bangkumis Berbagi Bang langsung saja ke pertanyaan ya Agar dalam pemberitaan publik pun akhirnya gak simpang siur Apakah betul Abang pada waktu peristiwa terjadi Abang ada di lokasi Betul Nah Betul Bang Yang bikin video sendiri itu siapa Bang? Kebetulan ada tetangga yang di lokasi Bang Tapi Abang bisa ya menceritakan Karena memang tahu ada di lokasi Coba Bang Ceritakan Sebetulnya gimana sih peristiwa itu sampai terjadi seperti itu Dan siapa pelaku-pelakunya itu Kebetulan pada malam itu Pedagang itu masih buka ya Abang Jangan bilang malam itu malam apa Tanggal berapa gitu loh Karena kalau malam itu kan malamnya banyak Malam Kamis Kisaran pukul setengah empat dini hari Malam ya Tanggal 18 Kalau gak salah ya Tahun 17 Tanggal 17 Ya udah masalah 17 Kisaran tanggal apa jam setengah empat Dini hari Kebetulan saya lagi pesen masjur Lagi numpronglah disitu Tiba-tiba ada seorang pemuda Saya kira ya bersinar apa Bisa diulangi dulu Bang Jadi masalah ini Seorang pemuda Lampaknya dalam video itu bukan seorang Bang Saya lihat ada beberapa pemuda Ya pemuda itu Itu yang melerai Yang menjaga Yang menjaga Yang pelakunya cuma satu orang Pelakunya cuma satu orang Ya Dia itu menjaga Supaya tidak meluas Kepeng rusakannya Itu Dilihat dari Posisi itu Dia sedang mabu Sedang mabu Tidak kontrol lah Dia datang itu Seluasanya Dia itu minta Bukan minta ya Minyam uang Uang Tidak dikasih Oleh si penjual itu Penjual nasi goreng Untuk apa itu Bang Ya Penjual nasi goreng Atau penjual apa itu Penjual nasi goreng Ya itu kan Biasa nongkrong disitu kan Anaknya Nah untuk nongkrong disitu Itu lokasinya tepatnya Dimana Bang Lokasinya Di Kampung Rancasenang Kampung Rancasenang Desa Desa Rancasenang Samatan Cikesik Cikesik Nah Kalau boleh tahu Insialnya Siapa itu Si pelaku tersebut Kalau Bang memang kenal B B Dalam perusahaan Apakah itu memang Remaja Dewasa Atau memang Masih kategori Anak-anak Remaja Bisa Umuran 20 tahun Nah Bicara Usia Berarti itu Kalau bicara Renah hukum Pihak Yang Nasi goreng sendiri Tanggapannya Setelah dirusak Itu gimana Dia sudah melaporkan Setelah kejadian itu Langsung melaporkan Pagi-pagi Kepolsek Siap Nah Setelah Ditelusuri Dicari Itu Anaknya sudah Kabup Sudah Tidak ada Di rumah Nah Harapannya Agar Segera Dicari Ditangkap Dan proses Secara hukum Saya percaya Supermasi hukum Agar Konseksi Segera menangkap Dan proses Itu saja Nah Yang pelaku itu Apakah masih warga Setempat Satu kampung Atau memang Dari luar kampung Masih Masih warga Situ tetangga Harapan Akang nih Karena Akang Sendirikan Sama-sama Di Ormas Melihat Seperti itu Pesan Untuk Warga Baik warga Ataupun Untuk Pesan Kepolisian Sendiri Apa Bang Ya Saya sangat miris Dengan-dengan Kejadian itu Karena Itu sudah Larut malam Begini hari Posisinya Tapi Masih ada Yang berkeliaran Mabuk-mabukan Dan merusak Barang orang Dan itu Dapat merugikan Nah Harapan saya Untuk Pihak Polisian Agar Segera Dipindak Saya percaya Seperti itu Supaya Ada efek Jerak Buat si pelaku Agar kita mengulangi Perbuatannya Sesuai dengan Perbuatannya Oke Akang Terima kasih Kita sama-sama Membantu Paneglang ini Terutama Lagi-lagi Miras Sebagai penyebab Dan channel Bangku Berbagi pun Terus Untuk Menyuarakan Bahwa Dipan Neglang Bebas Dari Miras Oke bang Terima kasih Selamat malam Salam Buat kawan-kawan Perpam Di Cikgesik Terima kasih Nama saya April Dari Satu Bapak Bapak Jangan lupa Like Subscribe Dan share Channel Youtube-nya Bangku Berbagi Jangan lupa Ditonton Sampai jumpa